Intro Pendidikan jati menyerotir rencana penerapan new normal dalam bersekolah. Menurutnya ada tata cara berkehidupan baru yang akan dijalani termasuk di dunia pendidikan yang selama ini memakai metode konvensional dalam belajar mengajar. Ada beberapa wacana muncul terkait aktivitas pendidikan anak pada Juni mendatang di tengah pandemi COVID-19. Ada kelonggaran di beberapa sekolah serta protokol yang harus dilakukan pada new normal yang harus dijalani. Karena itu, anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori, menuturkan ada tata cara berkehidupan baru yang akan dijalani. Termasuk di dunia pendidikan yang selama ini memang memakai metode konvensional dalam belajar mengajar. Menurutnya harus ada peningkatan kualitas guru maupun dosen, sehingga mereka dapat memahami aplikasi maupun jaringan teknologi. Semua persiapan ini harus dilakukan untuk menyambut new normal pendidikan. Meskipun penerapannya akan ada kelemahan dan kelebihan yang terjadi, namun semua ini harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19, kemasuk pasca pandemi yang juga menjadi tantangan tersendiri. Karyo yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu kan dua. Tahun ajaran baru, tahun bulan Juli atau diperpanjang sampai bulan Januari. Terlepas dari itu, sebetulnya tahun ajaran baru kan tetap berjalan. Nanti BPDB kan dimulai bulan Juni dan kemudian proses-prosesnya bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang aneh itu. Untuk menuju pemahaman yang sama dalam memasuki new normal di dunia pendidikan, dibutuhkan persatuan antara rumah dan sekolah. Kolaborasi antara orang tua dan guru harus dilakukan dengan baik untuk mempercepat pemahaman teknologi dan pengajaran. Agung Dharma, Surabaya TV